Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan tentang cara untuk membuat anak mau patuh kepada orang tua Baik ayah bunda yang terhormat, tolong disimak pemaparannya sampai dengan tuntas supaya tidak gagal paham Semua orang tua tahu bahwa mendidik anak bukan hal yang mudah Tak ada sekolah seperti SDSM, PSMA, atau kuliah untuk menjadi orang tua yang baik atau ideal Sehingga tak heran beberapa orang tua bahkan sempat mengalami stres dan merasa gagal dalam mendidik anak Ada tiga hal atau cara untuk membuat anak mau patuh dengan orang tua Berikut caranya ayah bunda tolong perhatikan Satu, katakan hal berdasarkan apa yang dilihat Orang tua harus mengungkapkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat Cara komunikasi ini akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh anak Sebagai contoh, ketika anak sedang bermain Anda mungkin berpikir bahwa sang anak tidak mau berbagi mainan dengan temannya Namun pada kenyataannya, sang anak bukan tak mau berbagi, tapi sang anak memang sedang sibuk bermain Dalam situasi ini, orang tua bisa mengatakan Wah, berbainnya seru ya, atau kamu terlihat sibuk sekali Hal itu akan membuat sang anak berani untuk jujur mengungkapkan apa yang sedang dirasakan Pasalnya, Anda menunjukkan sikap yang peduli kepada sang anak Ingat, jika ingin didengarkan oleh anak, maka Anda harus mendengarkan perasaan sang anak terlebih dahulu Dua, arahkan perilaku anak Ketika anak mulai menunjukkan perilaku yang Anda tidak suka Bantulah mereka untuk mengarahkan perilaku dengan cara yang lebih baik Contohnya, anak sering loncat-loncat di sopa Anda tak perlu memarahi sang anak Sebagai gantinya, Anda dapat memfasilitasi sang anak dengan memberikan trampolin Sebagai upaya menunjukkan bahwa loncat-loncat di sopa atau kasur bukan hal yang baik Yang ketiga, apresiasi anak Apabila anak baru saja menyelesaikan tugas atau melewati suatu masalah Tunjukkan kepedulian Anda dengan mengapresiasi kelebihan mereka Misalnya, Anda bisa berkata, kamu keren Bisa menyelesaikannya dengan baik atau bunda banget deh sama kamu Hal itu akan membuat sang anak merasa mampu membuat keputusan dengan baik Dan kompeten dalam melakukan sesuatu Setelah itu, mereka akan terus melakukan hal baik untuk ke depannya Dengan memahami suara hati anak Anda membantu mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri Ayah, bunda yang terhormat Dan setan akhir, itu saja paparan Tiga cara supaya anak bisa turut kepada orang tua Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati